Pemirsa meski musim mudik diperkirakan baru akan terjadi sepekan ke depan, namun sejumlah warga pantura di wilayah Indramayu, Jawa Barat sudah mulai melakukan tradisi mengais uang koin atau uang receh di jembatan Kalisewo. Meski terlihat seru, namun aktivitas ini membahayakan pemirsa karena rentan terjadi kecelakaan. Pemudik yang biasa melintas di ruas jalur pantura Indramayu, tepatnya di jembatan Kalisewo, tentu tidak asing dengan kehadiran pengais koin menggunakan sapu lidi ini. Tradisi pengais koin yang dilempar pemudik saat melintasi jembatan Kalisewo ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Tak cuma puluhan, tapi bisa mencapai ratusan warga yang berebut uang di tepi jalan menggunakan sapu lidi. Pada musim mudik tahun ini yang diprediksi bakal membeludak imbas tidak adanya pembatasan mudik. Para pengais koin berharap dapat meraih banyak pundi-pundi koin dari pengendara yang lewat. Meski kebiasaan ini kadung menjadi budaya, namun tradisi mengais koin seperti yang terjadi di Indramayu ini sangatlah berbahaya. Dari Indramayu Jawa Barat atau Iskandar, Anyus melaporkan.